. . . . . . . . Brandi Bagus, anggota polisi yang menjadi tersangka kasus dugaan aborsi mahasiswi Mojokerto berinisial NW, resmi dijatuhi sanksi terberat, pemberhentian tidak dengan hormat, PT DH, Kamis, 27 Januari 2022. Kepastian hukum atas status keanggotaan kepolisian, anggota Samapta Polres Pasuruan itu, setelah menjalani sidang kode etik profesi polisi di ruang sidang bidang profesi dan pengamanan, Propam, Mapolda Jatim. Bribda Randi Bagus terbukti melanggar, KIPP, yakni pasal 7 ayat 1 huruf B, dan pasal 11 huruf C, perkap nomor 14 tahun 2011, tentang kode etik profesi Polri. Kabit Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengatakan, dalam waktu dekat pihak bidang propam Polda Jatim, segera melengkapi berkas pemberhentian Bribda Randi Bagus. Dinyatakan dengan keputusannya adalah PT DH, dan kami tinggal lakukan proses administrasi pemecatannya, kata Kombes Pol Gatot Repli Handoko di depan ruang sidang propam Mapolda Jatim. Hasil keputusan sidang komisi etik profesi polisi yang dijalani Bribda Randi Bagus, sejak pukul 9 hingga pukul 12 WIB, ternyata juga menggali keterangan 9 orang saksi. Mulai dari anggota keluarga NW, kemudian anggota keluarga Bribda Randi Bagus, dan beberapa rekan Bribda Randi yang bertugas di Samapta Pol Respa Suruan. Sekadar diketahui, Bribda Randi Bagus telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana aborsi, pada Sabtu, 4 Desember 2021. Pemuda 21 tahun itu, terbukti terlibat dalam upaya aborsi sebanyak dua kali atas kehamilan yang dialami pacarnya, NW, pada Maret 2020 dan Agustus 2021. Dua kali upaya aborsi tersebut, diduga kuat menyebabkan NW mengalami tekanan mental, hingga membuat dirinya nekat mengakhiri hidup dengan cara menenggak cairan racun. Aksi nekat mahasiswi jurusan sastra Inggris di sebuah kampus negeri terkemuka di Kota Malang itu, dilakukan di dekat makam ayahnya, di pemakaman Dusun Sugihan, Desa Jepen, Soko, Mojokerto, Kamis, 2 Desember 2021. Pelaku mengakui perbuatannya di hadapan penyidik, bahwa dirinya melakukan perbuatan aborsi menggunakan sarana obat khusus penggugur kandungan. Memutuskan, menetapkan tertutup penanggara nama Rangi Bagus Hari Sopo, Pakat NRP Bribda 007-009, Jabatan Bahasa Mata Kesatuan Borek Pasuluan, 1. Terbukti secara sah dan nyakitkan melanggar ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf B, dan pasal 11 huruf C, perkat nomor 14 tahun tahun 2011 terkenal oleh etik Profesi Polri. 2. Menjatuhkan sanksi yang bersifat etika, berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan terjalan. 3. Sanksi yang simaknya administratif berupa, diperhentikan tidak dengan permak dalam kurung PPTH sebagai anggota polri. Demikian perusaksianan komisi ini dibuat dan sebagai tantasannya, selanjutnya ditandangani oleh para anggota komisi pada hari ini, dan tanggal perseduk di atas. Baik rekan-rekan, pada siang ini rekan-rekan juga sudah menyaksikan bahwa pelasaan sidang KKEP terhadap tersangka diduga pelanggar Kodara Rendy itu sudah diputuskan dalam persidangan dari pagi tadi sekitar jam 9 sampai siang ini. Dari pemeriksaan terhadap 9 saksi yang dihadirkan oleh Bipropam, Kodajatim, dinyatakan jelas saudara Dukareni bersalah. Itu dia jelas melanggar pasal 7, air 1 huruf B, dan pasal 11 huruf C per K14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dan sudah dinyatakan hasil putusannya adalah PT DH. Ini kami tinggal melakukan proses untuk administrasi pemecatannya. Proses pidananya, pidana umumnya yang ditangani oleh penyidik di Reskrim Um, Kodajatim. Nah sekarang ini kan yang bersangkutan tahanan daripada krimum, tahanannya krimum dari awalnya.